Halo guys ketemu lagi sama gue Jack Dalin kayaknya udah lama banget ya kita enggak ngebahas kostrum di HP Redmi Note 8 Pro nah kebetulan nih gua bisa coba in kostrum yang update di tanggal 11 Agustus kemarin yaitu Droid on time versi 5.1.3 datontem atau dot OS yang gue pakai kali ini adalah kostrum yang menggunakan Frameware dari MI 12 jadi untuk trp dipakai ini adalah trp yang BRP versi 2.6 atau 2.7 ya kemudian untuk security patch di room ini tuh udah menggunakan yang terbaru yaitu tanggal 5 Agustus 2021 kalau kernel yang dipakai ini adalah kernel bawaan dari MI versi 4.14.141 dan buat sinusnya ini berada di dalam enforcing ya Oke waktu pertama kali gue masuk ke dalam lain homescreen untuk tampilannya ini hampir sama dengan kostrum lainnya paling yang berbeda yaitu pada tampilan ikonnya terus kalau untuk aplikasi yang dibawa di dot OS sudah cukup lengkap ya tapi di update kali ini sayangnya masih belum membawa aplikasi gaps jadi ya kita perlu install gaps terlebih dahulu ya setelah kita menginstall rumen ini untuk selanjutnya kalau buat keyboard yang dipakai ini adalah keyboard dari OSP buat ngetik ini lancar dan enggak ada delaynya terus kalau ngomongin ini masalah aplikasi kamera bawaannya ya fitur sediakan sih itu enggak selengkap seperti yang ada di kamera MIUI atau GeekCamp di sini tuh hanya tersedia fitur seperti HDR flash dan juga fitur grid kalau masalah kamera sih kalau menurut gue sebaiknya menggunakan kamera dari pihak tiga aja ya Nah di room ini tuh ada yang menariknya yaitu pada bagian new wallpaper di dalam sini banyak file webwapers yang bisa kita gunakan ada webwapers dari dot OS diniaga OS dan juga wapet dari room lainnya yang mana bisa kita download dan juga bisa kita gunakan sesuai dengan selera kita masing-masing selain itu yang enggak kalah menarik juga nih yaitu di bagian quick setting tampilan dari setting ini terlihat lebih cantik ya dibandingkan dengan quick setting di costume lainnya kalau buat pengaturan cepat yang sediakan di dalam sini tuh udah cukup lengkap seperti pengaturan NFC sweet data cafe in Audi dan juga pengaturan cepat lainnya yang bisa kalian lihat di dalam sini nah dari quick setting sekarang kita beralih ke bagian setting like seperti costume lainnya di di room.js juga udah memiliki kostumisasinya sendiri yaitu di dalam menunya ini nih kita bisa atur kostumisasi mana yang mau kita gunakan contohnya seperti di menu Aude download screen nah di dalam sini tersedia fitur dari animasi screen-off Aude dan juga ad-galactic tapi untuk menggunakan fitur ini berbeda ya dengan kostum lainnya yaitu kalau di dot OS kita perlu menggeser di setiap pilihan menunya ini nah dengan cara ini kita bisa atur pilihan mana yang kita gunakan nanti selain fitur yang udah gue infokan sebelumnya di room.js juga udah tersedia fitur seperti musik equalizer kemudian split screen lalu fitur menyediakan aplikasi dan juga fitur gesture yang dapatkan atur di dalam menu kostumisasinya ini Oke sekarang gimana kalau buat masalah performanya nah untuk yang pertama gue coba tes terlebih dahulu di aplikasi antutu untuk skor yang disesikan oleh room ini dengan menggunakan stock kernel mendapatkan skor sebesar 290.976 poin lalu untuk pesan kedua gue coba tes di aplikasi Gagbanks gue skor yang disesikan yaitu sebesar 485 poin untuk single core nya dan multi core nya ini mendapatkan 1538 poin dan yang terakhir gue coba tes buat bermain game yaitu game PUBG dan juga game Genshin Impact nah buat yang pertama ini gue coba coba tes terlebih dahulu untuk bermain game PUBG disettingan sebut ekstrim kalau menurut gue sih sudah cukup baik ya dengan frame drop yang cukup minim termasuk saat gue ketemu musuh untuk petarungan yang intense ROM ini masih mampu mendorong performa yang cukup baik ketika bermain gamenya ini lalu untuk panas yang disesikan juga cukup adem ya nggak begitu panas ketika gue nge-game PUBG ini selama kurang lebih satu jaman lalu untuk pesan kedua gue coba tes buat bermain Genshin Impact disettingan medium 60fps menurut gue sih sedikit agak berat ya nge-game dengan menggunakan settingannya ini contohnya seperti masuk kedalam maps ini masih ada delaynya ketika masuk kedalam sini tapi untuk kelebihannya suhu panas yang disesikan oleh rumenya cukup adem ya waktu gue bermain Genshin Impact selama kurang lebih satu zaman disettingan medium 60fps nah buat masalah konsumsi baterai kalau menurut gue sih kumretasi terwasa satu rum yang cukup irit buat dayatang baterainya kalian bisa lihat di sini nge-game selama dua zaman mesos dan juga internetan data baterainya sanggup bertahan kurang lebih selama enam jaman dan buat yang terakhir yaitu masalah kekurangan di room ini sejauh ini sih gue masih belum menemuin ya masalah yang begitu berarti paling waktu pengecasan aja deh terkadang gue masih ngerasain sedikit terasa lama dan juga untuk offline chargingnya ini hanya blank hitam aja ya tapi masih tetap ngecas waktu melakukan pengecasan dalam keadaan offline charging kesimpulannya kalau menurut gue itu bukan room buat kalian yang suka bermain game tapi salah satu rum yang cocok nih buat kalian gunakan sebagai daily driver selain memiliki konsumisasi yang lengkap di room ini juga memiliki settingan thermal yang cukup baik dan juga data baterai yang cukup irit jadi ngebuat room ini cocok banget nih kalau kalian gunakan sebagai daily driver nah itu deh guys ekspresi gue gunain kosroom.os versi 5.1.3 di HP Redmi Note 8 Pro kalau kalian udah gunain room ini gimana nih bak apa aja yang ketemukan jangan lupa komentar di bawah ya Oke guys kalau gitu gua aja kenalin sampai jumpa lagi di video gue berikutnya ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.